Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad. Ada banyak ibadah di dalam Islam. Seperti salat, puasa, zakat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi yang paling utama dari berbagai ibadah itu adalah ibadah salat. Sehingga kita ketahui bersama ketika Nabi SAW menerima perintah salat ini, tidak sebagaimana beliau menerima perintah-perintah yang lain. Seperti perintah zakat, perintah puasa dan sebagainya. Dalam menerima perintah ibadah salat ini, Nabi langsung menghadap Allah SWT. Nabi langsung diminta oleh Allah SWT untuk menghadapnya dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Perhatikan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan ibadah salat secara mutlak dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Istakimu walantuhsu wa'alamu anna khaira a'amalikum as-salah. Hadis sahih riwayat Ibn Majah. Rasulullah SAW bersabda, Beristiqamahlah dan kalian tidak akan bisa menghitung. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Subhanallah. Nabi SAW menegaskan bahwa secara mutlak seluruh amalan yang paling utama dari berbagai amalan, dari berbagai ibadah itu adalah salat. Di antaranya karena Allah SWT menjadikan salat ini sebagai amalan utama karena ini adalah merupakan perjanjian. Di antara seorang hamba dengan Allah SWT kontrak sepanjang hidup manusia tidak boleh meninggalkan salat. Perjanjian antara kami dan kalian wahai Bani Adam adalah salat. Tidak boleh untuk ditinggalkan selama hayat masih dikandung badan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa urusan ibadah salat ini adalah ibadah yang paling agung sebagaimana tadi hadis yang kita sampaikan. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan salat. Jaga salat lima waktu ini. Jangan pernah meninggalkan. Dan usahakan kita menambah dengan salat-salat yang lain. Karena salat ini adalah sebaik-baik pekerjaan. Sebaik-baik ibadah. Dan kita disuruh untuk memperbanyak ibadah ini. Karena ini adalah ibadah yang paling utama. Sehingga disebutkan di dalam hadis Tabrani di mana hadis ini adalah dari sahabat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik tema atau pekerjaan adalah salat. Barang siapa mampu memperbanyak maka hendaknya dia memperbanyak hadisun sahih. Kita juga harus faham bahwa salat itu adalah menghadap Allah SWT. Dan ketika kita salat berarti adalah kesempatan luar biasa. Kita bisa bermunajat kepada Allah. Bisa mengadukan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Meminta kepadanya. Maka Bakr bin Abdullah al-Muzani dalam hal ini pernah berkata. Siapa yang sepertimu wahai Bani Adam. Wahai manusia. Jika kamu ingin datang kepada Rabbmu. Kepada Tuhanmu. Tanpa izin maka kamu pun bisa. Tentu kalau kepada Raja. Kita jangankan kepada Raja. Kepada seseorang yang menjadi atasan kita. Kalau kita ingin menghadap. Datang. Itu tentu harus meminta izin terlebih dahulu. Janjian terlebih dahulu. Tetapi wahai Bani Adam. Kamu bisa datang kepada Rabbmu tanpa izin. Dan kamu pun akan diizinkan. Lalu Bakr bin Abdullah al-Muzani ditanya. Bagaimana itu bisa. Lalu dia menjawab. Kamu menyempurnakan wudhu. Dan masuk ke mihrab. Atau tempat sholatmu. Dan jika kamu telah datang kepada Rabbmu. Kepada Tuhanmu. Kamu bisa berbicara. Bermunajat kepadanya. Tanpa penerjemah. Langsung menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan daripada sholat. Yang merupakan seutama-utama ibadah.